Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita bagi dulu pertidaksamaan ini menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu akar 2x tambah 1 lebih besar dari x. Nah, karena 2x tambah 1 ini dalam akar, maka berlaku 2x tambah 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita prolek x-nya itu harus lebih besar sama dengan min setengah. Kemudian, untuk menyelesaikan perdidaksamaan yang ke satu ini, kita bagi perdidaksamannya menjadi dua kasus. Kasus pertama yaitu untuk x lebih kecil dari 0. Nah, kita ketahui akar 2x tambah 1 itu karena ada bentuk akar, maka penilainya pasti lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini sudah pasti lebih besar dari x. Dan kita tahu x itu harus lebih besar sama dengan min setengah. Maka dalam kasus ini, himpunan penyelesaian dalam min setengah lebih kecil sama dengan x lebih kecil 0. Kemudian, untuk kasus x lebih besar sama dengan 0, kita peroleh akar 2x tambah 1 lebih besar dari x. Nah, karena x ini lebih besar sama dengan 0, kita boleh langsung kuadratkan kedua sisinya. Menjadi 2x tambah 1 lebih besar dari x kuadrat. Maka kita peroleh min x kuadrat tambah 2x tambah 1 lebih besar dari 0. Kemudian kita cari pembuat 0-nya, yaitu min x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu adalah untuk suatu bentuk persamaan kuadrat. x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan min b tambah kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Maka di kasus ini, x-nya adalah min 2 tambah kurang akar dari 4 dikurang 4 dikali min 1 dikali 1 per 2 dikali min 1. Kita peroleh x1-nya itu sama dengan 1 tambah akar 2, dan x2-nya itu sama dengan 1 kurang akar 2. Kemudian kita gambarkan garis bilangannya. Nah, kita punya titik 1 kurang akar 2, dan 1 tambah akar 2. Nah, karena jumlah akar-akarnya ada ganjil, yaitu masing-masing hanya ada 1, maka boleh langsung kita asumsikan tandanya selang-seling. Jadi kita perlu uji hanya di satu titik. Kita uji di titik 0. Maka min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Lebih besar dari 0. Jadi di bagian tengah ini, titik 0 ini bernilai positif. Maka karena selang-seling bernilai di sini negatif, di sini juga negatif. Kemudian di kasus kedua ini, syaratnya yaitu x harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini kita gambarkan 0. Nah, bulatan penuh ini kalau di perdasamannya ada sama dengan bulatan kosong itu kalau tidak ada. Maka x harus lebih besar dari 0. Kemudian min x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu lebih besar dari 0. Jadi kita ambil yang positif. Maka impunan penyelesaian yang memenuhi di kasus kedua ini adalah x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1 tambah akar 2. Kita gabungkan dengan solusi dari kasus 1 tadi yaitu min setengah lebih kecil sama dengan x dan lebih kecil 0. Maka kita peroleh untuk perdasaman 1 ini, impunan penyelesaiannya adalah min setengah lebih kecil sama dengan x lebih kecil 1 tambah akar 2. Kemudian kita lihat perdasaman yang kedua yaitu x lebih besar dari 2 kurang x kuadrat. Nah, kita pindahkan ke sisi kiri semuanya maka menjadi x kuadrat ditambah x kurang 2 lebih besar 0. x tambah 2 dikali x min 1 lebih besar dari 0. Maka kita peroleh pembuat 0-nya ada x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Kita gambarkan garis bilangannya. Di sini min 2, di sini 1. Nah, karena banyak akar-akarnya ada ganjil, kita cuma perlu uji titik di salah satu titik. Maka kita pilih titik 0, 0 kuadrat ditambah 0, kurang 2 sama dengan min 2 yang menar lebih kecil dari 0. Jadi di 0 ini negatif, kemudian selang-selang di sini positif, di sini positif. Karena yang diminta lebih besar dari 0, kita ambil yang positif. Kemudian kita iriskan hasil penyelesaian dari perdasaman kedua ini dengan hasil penyelesaian dari perdasaman pertama tadi. Yaitu yang pertama, x itu lebih besar sama dengan min setengah dan lebih kecil 1 tambah akar 2. Maka irisannya ada di sini. Jadi, himpunan penyelesaian untuk x adalah x lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 1 tambah akar 2. Sampai jumpa di soal berikutnya.